Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Bunda Raisa Yunda disini Ibu Rumah Taka kali ini Mau bagi-bagi aktivitas Kegiatan Bunda hari ini ya Sharing-sharing dari pagi hari ya bun Nah disini Bunda masih sangat Sibuk sekali ya kalau pagi Ya teman-teman seperti biasa Ini kita makan lontong dulu ke tempat biasa Tempat lontong kita Yang dekat rumah aja Harganya Rp3.000 ya bun Disini kita sarapan cuma lontong aja Terus nanti Bunda mau lanjut lagi Ini ke pasar ya bun Bunda mau beli cabai, bawang gitu ya Tomat gitu yang habis aja gitu Bunda gak belanja mingguan Soalnya belanja mingguan Bunda masih di kulkas Masih banyak banget ya teman-teman Jadi Bunda yang beli yang perlunya aja gitu Kayak yang udah habis gitu loh Nah disini Bunda belanja-belanja Ke pasar dekat rumah juga Jadi jalan gak terlalu jauh juga ya bun Jadi gak keluarin dana untuk beca-beca Seperti itulah Jalan aja udah nyampe dekat banget Nah disini Bunda udah sampe Langsung Bunda bongkar-bongkar yang dari pasar Tadi dulu ya teman-teman Jadi itu belanjanya gak banyak Karena Bunda cuma ambil yang habis aja gitu Karena di kulkas itu masih ada gitu Untuk yang lain-lainnya Jadi kalau untuk cabai, bawang gitu Kalau udah habis repot banget ya Bunda-bunda Jadi yang paling penting itu dirasa itu Kalau di kulkas itu yang gak boleh habis itu Bawang sama cabai ya bun Nah disini Bunda beli cabai segini itu Harganya Rp5.000 ya Bunda Ini Bunda taruh-taruh dulu ke apanya Ke kontenernya gitu ya Ke tempatnya gitu Baru nanti tinggal disusun rapi ke kulkas lagi ya bun Sini Bunda juga beli tomat Tiga biji Karena di kulkas juga Sebenarnya masih ada tomat Bunda ya Ini karena lebih uang aja tadi Makanya diambil lagi tomat tiga biji itu Rp1.000 ya bun Untuk bawang Tadi Bunda belinya Rp4.000 Karena kecil-kecil Bunda gak terlalu ngambil banyak ya bun Sini kentang juga Bunda ambil Seperempat itu Rp4.000 ya Tadi Bunda beli Kayaknya gak sampe seperempat deh Pokoknya Tadi itu Bunda Rp4.000 Dan untuk terong ini Bunda beli dua aja Bunda asal ambil aja Sesuai kebutuhan Bunda aja Takutnya kalau kebanyakan juga Bunda gak habis Sayang gitu loh di kulkas gitu Jadi lembek gitu ya Untuk terong tadi Bunda beli Rp2.000 Labu siam itu tadi Rp3.000 ya bun Dan untuk bawang putihnya tadi Satu aja Rp1.000 Karena seperti biasa masih ada sisa di kulkas Nah lanjut disini ya Ayah udah pulang Semuanya yang di dapur Bunda udah pada habis Kayak gas, air galon gitu Sudah habis jadi sekali beli semua Kita keluar dan kita langsung Ke warung ya bun Untuk isi ulang Nah disini kita titip dulu Ketempat kakaknya Karena kita mau beli polybag dulu ya bun Untuk cabai-cabai dan tomat-tomat Bunda Karena mau dibeli polybag yang paling gede Jadi Bunda bilang sama ayah Itu sekalian aja beli polybag yang paling gede aja ya Jadi kita nanti gak pindah-pindahin lagi Karena memang kita ada niatan buat di tanah di samping Dan ternyata ada beberapa yang Bunda udah tanam di samping itu Kayak tanahnya gitu gak bagus loh bun ya Jadi gersang gimana gitu Keras gitu Makanya kita pilihan lainnya itu Ambil di polybag aja Buat di polybag yang gede gitu Biar tanahnya banyak dapatnya gitu ya bun Biar nanti tanamannya Kayak cabainya gitu Jadi tumbuh subur gitu ya bun Nah untuk posisinya Bunda taruh di samping Apa ya cabainya itu Bunda taruh di samping gitu Biar dia nanti mudah Untuk Bunda siram-siram ya teman-teman Jadi gampang gitu Pas sore pagi gitu Disirapnya itu gampang Tinggal ngambil air aja Nah disitu ini kita ambil Untuk tanahnya ya bun Dibantu sama ayah Raisa juga Ini kita ambilnya di belakang Di tempat kebun kita gitu Disini Bunda sekalian mau sapu-sapu dulu Karena beberapa hari yang lalu itu Sekitar seminggu lah udah Bunda sapu juga gitu Tapi seperti biasa Kalau udah ada mangga jambu gitu Udah mudah banget gitu ya daunnya gitu Apa gitu ya bun Apa namanya Rontok gitu Jadi hitungan sehari dua hari aja Udah penuh banget gitu disitu Dedaunannya bun Nah disini Bunda gak terlalu banyak Untuk rekod ngambil tanah Karena panas udah keburu siang ini Ini sekitar jam 10 ya bun Jadi panas banget gitu Jadi gak Bunda rekod sampai detail-detail Banget gitu Bunda ambil Beberapa aja gitu Karena itu perlu tenaga juga ya bun Untuk cangkul-cangkulin apanya ini Kebetulan cangkulnya juga udah keburu rusak Jadi ya ekstra tenaga deh gitu ya Jadi Bunda disini juga dibantuin deh Sama Adi Yunda Sebenarnya Bunda gak tau dia bantuin apa gitu Kadang cuman ya megang-megangin aja gitu deh Tapi Alhamdulillah Kalau gak ada dia gitu Bunda rasanya Gak enek kerja apapun gitu Kalau gak ada dia Gak ada yang Yang temanin Bunda itu Rasanya juga gimana ya bun Disini tadi Bunda beli setengah kilo ya Untuk polybagnya Bunda-Bunda Setengah kilo itu harganya 13 ribu Agak lumayan mahal juga sih Karena dia besar banget gitu loh Polybagnya bun Dan ini berat banget gitu Jadi Bunda juga ngangkatnya Minta bantuan ke ayah tadi Untuk ngangkatnya Karena penuh banget disini tanahnya bun Gede banget gitu deh Hasilnya nanti Untuk polybagnya ini Nah ini dia Bunda-Bunda Setelah Bunda ambil Karena ayah udah keburu-laper gitu ya Karena kan pulang kerja juga Jadi dia kelaperan Katanya dua ini aja lah dulu ya bun Katanya besok-besok kita lanjut lagi Katanya Oh yaudah deh gak apa-apa Dua ini aja Langsung ayah pindahin Dan ini juga cabai Bunda Yang memang mulai dari Hobbit kita buat ya Sekarang udah tumbuh kayak gini Dan udah ada juga ininya ya Apa namanya buahnya gitu Udah ada cabainya gitu Rasanya gimana gitu ya bun Sini Bunda perlihatkan dulu Dan ada juga cabai keriting Bunda Udah pada dateng gitu Setiap pagi ya Bunda bangun Bunda paling letap-letapin ini Sekalian disiram-siram gitu Rasanya udah gimana gitu ya bun Setiap pagi seger banget deh Tomat juga udah ada Tapi tomatnya Bunda Udah pupuk Udah kasih pesticida juga Ya gimana Susah banget ya bun Pengalaman teman-teman Bunda-bunda disini Gimana nih Yang pernah Buat bibit tomat gitu Bunda kalau tomat kayaknya gimana Cepat banget tuh hama gitu ya Kena kesitu gitu Kira-kira gimana ya teman-teman Solusinya Untuk Apa ini Tomat Bunda juga Bingung deh Kalau yang lainnya masih tumbuh Dengan bagus ya bun Masih Pokoknya subur deh gitu ya bun Tapi kalau tomat gini Agak-agak susah-susah Gitu Bunda rasa untuk ngerawatnya gitu Tapi Alhamdulillah Udah beberapa ya Beberapa kali panen Bunda Cuman gak pernah Bunda record Nah disini Setelah selesai kita siapin Itu udah capek banget gitu Bunda rasanya Agak sedikit mager gitu Untuk masak gitu Jadi Solusinya Bunda keluar Bunda mau beli gulai dulu ya teman-teman Ini di tempat biasa Tempat bang Sasli Disini praktis banget Udah lah Murah gitu ya teman-teman Enak lagi masakannya Itu yang paling utama Di Yunja juga Kalau kesini sekalian mau jajan Ya cool ya bun Nah seperti inilah Kegiatan Bunda Rutinitas Bunda Sebagai ibu muah tangga Dan kesibukan Bunda Sebagai ibu rumah tangga Terima kasih ya udah ngikutin aku kali ini Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya